pecalang aneh-aneh kalau deket dilihat iya terkenal dengan kota santri tapi ternyata dijemahkan banyak gamah hidup mau dikumpulkan di tengger itu satu jahat timur dikumpulkan di sini ya pak om swastiastu salam budaya salam jatera bagi kita semuanya ini kita sudah sampai di dusun wates desa ngalingdowo kecamatan manosalam kabupaten jombang jawa timur ini kemarin kita dapat informasi kalau di jombang di jombang dengan terkenal kota santri bakal ada pertemuan pecalang satu jawa timur akan berkumpul di dusun wates desa ngalingdowo kecamatan manosalam kabupaten jombang jawa timur dan ini nanti kita akan mencari informasi apa benar untuk kabar yang kami dapatkan kita akan menemui salah satu pecalang yang tinggal di dusun wates ini ini untuk suasana perumahan umat hindu yang ada di dusun wates seperti ini ini untuk jumlah umat hindu di dusun wates ini mencapai kurang lebih ada 35 kakak ini tampak jelas di depan kita ini ada pelinggih ini bukti nyata kalau memang di dusun wates banyak sekali untuk penganut agama hindu ini kelihatan dari sini ini bambu bekas penjor ini umat hindu dusun wates juga sudah menirikan bangunan candi-candi jawa ini kelihatan di depan kita ini ada warga desa coba kita tanya barangkali kita dapat informasi ini di depan kita di depan kita ini ada warga desa cintas ini ada warga desa cintas what the fuck the fuck the fuck? itu mereka yang ada di depan kita berarti satu ke dalam? ada yang ini ada di depan kita jangan ini ada yang di depan kita segar berapa orang 1 jawa timur? kalau itu jawa timur? bukan apa orang tapi ada wadah? yang ada bakat ini untuk tujuan yang utama Pak kumpul di sana itu untuk pecalang apa Pak untuk tujuan yang utama tujuan utama pecalang di sana itu ya Pak merkenalkan teman-teman ke wilayah Jombang kan ada pecalang usul yang paling utama di ini kan paling dikenalkan pecalang hari Jombang kan aneh-aneh kalau dilihat kalau dijombang kan agama muslim terkenal dengan kota santri tapi ternyata dijombang kan banyak agama hidup pecalang pada tahun-tahun ini kan gimana ya tenarlah agama desa kan ada pecalang wilayah Jombang tamangan pecalang ini kami mendengar Pak untuk pecalang satu Jawa Timur akan mengadakan pertemuan di Dusun Watas apa benar Pak ini ya kalau nggak salah besok bulan apa itu mau dikumpulkan di wilayah Dusun Watas ya Pak ya mau 2025 kan ada kumpulan dari Tengger itu satu Jawa Timur dikumpulkan teman-teman di sini ya Pak ya kalau nggak salah itu bulan berapa gitu loh kemarin tuh ada pertemuan pokoknya 2025 pertemuan tujuan di Bura Putri Guana Oh ini Bapak berkumpul dengan pecalang satu Jawa Timur ini di daerah mana saja Pak Banyuwangi di Bromo Iya takde Tengger tuara yang kemarin tuh ada teman-teman di Banyuwangi ini kalau ada kegiatan di luar daerah Pak ini Bapak pasti ikut jadi pecalang ya ikut ya sejak ini ada kendala tangannya agak sakit Pak sakit keselius Oh udah udah bulan jadi kalau ada kegiatan ini Bapak kemarin kan sudah ikut pertemuan pecalang satu Jawa Timur ini Bapak untuk perasaannya bagaimana Pak bisa berkumpul dengan pecalang satu Jawa Timur satu pecalang kumpul-kumpul di sana sudah senang lah bisa bertemu sama temen-temen di antar kota sampai dari Bali dari Pasuruan dari Tengger dari Majang banyak yang temen-temen berkumpul disitu kan saling-saling sharing ya Pak ya sering-saling tukar pengalaman tukar pengalaman perkembangan di situ kumpul dari pecalang dari apa lagi yang di Pandaan tuh sampai saat Jawa Timur kan ya dari mana saja ini kalau boleh tahu Pak ini Bapak menjadi pecalang ini sudah berapa lama sejak di Jombang diadakan pecalang itu sudah jadi pecalang 2012 ini untuk generasi penerusnya Pak ini dibawah Bapak apa sudah ada Pak udah dihatikan ada ada ya setiap hari minggu kan ya ada kumpulan asraman anak-anak kecil-kecil dan semacara-majat dibimbing ini umat Hindu di Dusun Watas kan banyak sekali yang mendirikan Candi dan sekarang juga ada program Seribu Candi ya Pak ini Bapak mendirikan Candi atau enggak Pak ya kalau saya kan sepertinya kan ingin iya buat Candi ternyata tempat kan nggak ada Oh lokasinya lokasinya nggak ada nggak mumpuni ini cuma ketungguan aja ini aja udah gak dirawat sama adik saya disitu kan nggak ada tempatnya atau saya ini kan ya udah mendirikan nggak ada generasi penerusnya nanti kalau sudah bikin Candi nggak ada generasi penerusnya kan kasihan untuk merawatnya ya Pak ya jadi nggak nggak bisa nggak bisa benar-benar yang nyaman kan bantuan bantuan gratis ya Pak bantuan gratis ini kalau boleh tahu Pak ini Bapak putranya berapa Pak putra kan dua istri semua yang satu Kristen dan satu Muslim umum ya benerasi mudahnya kan nggak ada rumah saya sendiri ya dunia kan tahun 2010 itu kan saya berhenti dari rumah aku iya sebelum kan semangkut tubuh buah naik Oh jenengan 2010 jadi bahaya nggak jadi rumah aku jadi kepala dusun SK 10 tahun berhenti habis sekarang sekarang jadi warga biasa ya Pak ya warga biasa aja yang satu yang sama teman-teman diajak jadikan pecalang itu tahun 2012 ini Bapak kan pernah menjabat sebagai perangkat desa ya Pak ini untuk kerukunan umat Hindu disini bagaimana umat Hindu disini saya awal itu kan ya gimana ya pertama ikan ya kalau hari lah nyepi kan sudah mak sembahyang dibora udah nggak ada tolerasi kepada teman-teman teman-teman tanggal agak Kristen gitu Natalan berhitung berhubung saya dijadikan mangkuk ya saya pelajari habis sembahyang hari raya teman-teman kita ajak ke tempatnya muslim ya mati agama kristiani jadi saya yang awal di depan sama orang tua ya orang tua itu akhirnya tahun kedepannya dirubah teman-teman jadikan nanti kalau hari-hari nyepi orang itu di rumah muslim muslim sama kristiani datangan berkunjung berkunjung sampai sekarang jadi antara kerukunan beragama sangat luar biasa ya Pak biasa dulu ya saya yang ngerintis disini masih jadi mangkuk ya benarnya agak malu ya sampai dua kampung itu tapi demi kekompakan kerukunan ya Pak iya semua agama Hindu di wilayah ini akhirnya berjalan sampai sekarang awalnya dulu kan enggak seperti itu cuma saya jadi maju yang ingin ada dikembangkan kita acak gitu ya berjalan sampai sekarang ya ya Pak terima kasih semoga bapak bersama keluarga sehat selalu pastinya apa ya itu tadi sahabat bincang-bincang kita dengan salah satu pecalang umat Hindu Dusun Watas ini beliau memang benar mengatakan ini di bulan depan akan ada pertemuan pecalang satu Jawa Timur dan ditempatkan di Pura Tribuana yang berlokasi di Dusun Watas desa Langgeleng Dowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang Jawa Timur dan mudah-mudahan video kali ini bisa menambah wawasan juga menambah informasi dan saya akhiri video kali ini salam rayu salam budaya salam sejahtera bagi kita semuanya rahayu 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati